Intro Air tawar di kolam, air asing di bawah layan Ijinkan saya untuk mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syrafil anbiya wa mursalim Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain amma ba'kun Langkah pertama dan langkah yang paling utama Barilah kita mengucapkan puji syukur kita atas hadirat Allah SWT Yang mana nikmatnya tidak dapat dihitung Walaupun lautan menjadi tintanya, dedaunan menjadi kertasnya Dan ranting-ranting menjadi penangnya Maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatnya Allah Cobalah bayangkan Pak, Bu Berapa banyak air yang ada di atas dunia Dan berapa banyak dedaunan yang ada di atas dunia Dan berapa banyak ranting-ranting yang ada di atas dunia Itu pun belum sanggup untuk menghitung nikmatnya Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar Maka dari itu sama-samalah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Langkah yang kedua Salawat bersalam yaitu seorang pengapor Yang tidak pernah memegang katulator Seperti para koruptor Apalagi menaiki ninja warion Melainkan unta yang berekor Siapa lagi kalau bukan Habibana Wanabiyina Wanuhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita diberi syafat Dia unil hisap kelah nanti Amin Amin ya rabbal alamin Yang terhormat para dewan juri Yang wajahnya berseri-seri Para hadirin yang berbahagia Serta para teman-teman penerus masa depan bangsa Ada pun maksud dan tujuan saya berdiri disini Untuk menyampaikan sepatah atau dua patah Yang insya Allah menjadi patah-patah ribuan kata Ada pun judul pidato saya yaitu Menghormati orang tua Hadirin walhadirat rahimahkumullah Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita Kasih sayang mereka Pengorbanan mereka Tak akan pernah terbalas oleh apapun Siang dan malam Setiap hari kita dirawat sampai kini Masih pantaskah kita membantah keduanya Maka dari itu Sama-samalah kita jangan pernah durhaka terhadap mereka Sebab Ridho Allah Kasih sayangnya Allah Terletak kepada orang tua Dan kepada kita pula sebaliknya Murkanya Allah Marahnya Allah Terletak kepada murkanya orang tua Maka dari itu Jangan pernah sekali-sekali Membuat orang tua terluka Sebab Murkanya mereka Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mereka masih hidup Sayangilah Doakan mereka Jaga dia Rawat dia Jangan sekali-sekali Membuat mereka terluka Atau membantahnya Atau yang menyebutnya Ah Atau yang melukai hatinya Sungguh apabila kau berbakti kepadanya Dan selalu mendoakannya Itulah yang dikatakan Anak yang soleh Doakanlah mereka Apa doanya Allahumma firlana zunubana Wajunubana walidaina Yang artinya Ya Allah Ampunilah dosa kami Dosa kedua orang tua kami Sebagaimana mereka telah merawat kami Di waktu kecil Amin Amin Di tahap pelajar Belok kanan Belok kiri Cukup sekianlah Terima kasih Akhiru balas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih